Dikarenakan sifat unik yang dimiliki oleh SCP-722, belum ada penanganan yang cocok untuk SCP-722 ditahan sepenuhnya. Maka dari ini, penanganan sekarang fokus untuk menjaga kondisi tubuh SCP-722 sampai nanti ditemukan solusi untuk menahan SCP-722 yang lebih baik lagi. Aktivitas otak, tak jantung, dan temperatur dari SCP-722 harus dimonitor setiap saat, juga bersamaan untuk meneliti perubahan yang terjadi di sekitar area SCP-722 jika ada perubahan terhadap bungkahan es, terutama yang ada di daerah kanker geluk suak. Beberapa pintu masuk glasier harus dijaga dan ditutup menggunakan pintu gedap udara, ditambah dengan dinding perdam suara yang ada di sana, dan setiap 4 jam harus disemprotkan nitrogen cair untuk menjaga temperatur ruangan tersebut tetap menjadi dingin. Akses ke dalam ruangan penahanan SCP-722 hanya dibolehkan ketika ada situasi darurat terjadi. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh 3 anggota D-Class yang nantinya akan ditemani 2 agen foundation dengan level perizinan 3. Jika ada kesalahan yang terjadi dalam penanganan oleh mereka, maka diperbolehkan untuk membunuh dan personel foundation yang di sana harus melapor kondisi setiap 10 menit. Dan jika situasi memburuk, maka ruangan harus diisi dengan nitrogen cair. Semua personal foundation yang masuk ke dalam ruang penanganan SCP-722 tidak diperbolehkan untuk menyentuh apapun yang ada di sana. Untuk menghindari kejadian yang buruk, agen di sana diperintahkan untuk keluar secepat mungkin dan lakukan pengecekan kesehatan. SCP-722 merupakan sebuah naga yang memiliki ukuran panjang dan juga ketebalan yang sangat besar yang muncul dan tubuhnya terlihat di beberapa terowongan sebuah glasier yang tidak diketahui. Tidak ada yang aneh terhadap semua terowongan yang ada mengarah ke SCP-722, mengecualikan terowongan yang mengarah ke bagian kepala dan juga buntut SCP-722 yang dimana ada sebuah tulisan tertulis menggunakan bahasa Nordic Kuno di seluruh bagiannya. Percobaan untuk menerjemah arti dari tulisan Nordic Kuno tersebut gagal untuk dilakukan oleh personal foundation, akan tetapi bahasanya ditemukan mirip pada era dimana Eric the Raid berkuasa saat itu. Tidak ada informasi lebih lanjut terkait asal-usul tulisannya. Walaupun awalnya ini bisa dijadikan SCP dengan kelas Euclid, akan tetapi karena ukurannya yang sangat besar, mulai sampai 8 sampai dengan 12 km besarnya, dan bisa menghancurkan kota terdekat yang ada di sekitarnya, maka dia akan diberikan kelas kita karena sifat ini. SCP-722 ditemukan oleh para aktivis Greenland ketika mereka sedang membuat sebuah film dokumenter terkait sebuah efek global warming terhadap gunung-gunung es yang ada di bagian timur Greenland. Setelah beberapa jam kemudian, mereka pun keluar dari sana dan langsung berpergian ke kota terdekat, dan mereka pun langsung tidak enak bedan, kulit mereka langsung menjadi sakit, dan otak mereka mulai bereaksi keras. Tidak lama kemudian, di malam harinya, mereka pun meninggal dunia karena penyakitnya. Seorang agen Foundation pun tahu akan berita tersebut, dan langsung melapor ke SCP Foundation atas kejadian ini untuk diurus secepatnya juga.